Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Masko Kreatif dan pada video kali ini kita akan belajar bagaimana sih mengukur suatu jarak di Google Map tapi jarak ini adalah jarak yang diukur berdasarkan garis lurusnya jadi kalau misalnya kita melakukan sebuah perjalanan di Google Map itu kan ada panduan jaraknya berapa, estimasi waktu tempuhnya berapa nah ini sangat bermanfaat ketika sedang digunakan untuk melakukan perjalanan atau untuk menghitung kalkulasi biaya yang biasa digunakan oleh aplikasi-aplikasi pengantaran barang atau pengantaran penumpang seperti Gojek dan Grab nah tentunya ini sudah otomatis ya kalau misalnya kita akan mengetahui jarak berdasarkan rute jalan nah yang akan kita pelajari kali ini adalah bagaimana kita mengukur jarak berdasarkan garis lurusnya jadi sekalipun jalannya liku-liku, tapi kita akan tetap mengukur berdasarkan garis lurusnya metode ini biasa digunakan oleh mereka yang biasa menangani atau biasa memasang jaringan-jaringan transmisi data atau wifi biasanya RT RWNet ini menggunakan teknik seperti ini juga dimana satu titik dan titik lainnya itu dijadikan sebagai akses point dan akses point itu dihubungkan menggunakan satu buah router atau antena luar yang akan menembak ke arah sumber jaringan nah ini tentunya harus menggunakan garis lurus jadi tidak bisa berbelok-belok sinyalnya jadi antara akses pointnya dan antena penangkapnya itu harus lurus dan tidak terhalang nah untuk mengetahui garis lurus di Google Map ini sangat sederhana kita tinggal mengeklik bagian mana yang akan kita jadikan sebagai pusat utamanya dan sebagai tujuannya ini sebagai contoh saya buatkan misalnya jarak dari Kabupaten Gebumen ke Tangerang ini dari map rumah saya ke map tempat kerja saya ini kalau misalnya sesuai dengan jalur jalannya ini ada 440 km nah kita akan coba tarik garis lurus caranya gampang sekali tinggal klik kanan di bagian pin yang satunya kemudian measure distance disini oke ini satu sudah muncul seperti ini kemudian satunya lagi taruh di titik satunya klik kanan disini kemudian pilih distance to here nah maka akan otomatis nanti muncul jarak garis lurusnya disini dan kita lihat di bawah hasilnya ini adalah jarak berdasarkan garis lurus 341,72 km atau 202 mil nah sangat gampang ya nah kalau misalnya kita mau mengukur yang lain kita harus habis dulu pengukuran yang sebelumnya jadi misal ini kita akan menembak jaringan telkom money telkom atau pts nih cari yang daerah sini saja nih cari yang daerah sini saja nih atau misal ke nah ini saja oke nah ini ke sebagai contoh kita akan melihat garis lurus dari tempat tinggal saya dan tempat kerja saya ini kalau menggunakan motor atau kendaraan dia mengikuti jalur jalan dengan jarak kurang lebih 2,2 km nah misalnya nih misalnya dari tempat saya akan menangkap sinyal atau jaringan yang ada di dalam kantor nah itu tentunya memerlukan satu penangkap sinyal atau yang pemancarnya dari pihak kantornya untuk di ambil dari sini ini hanya sebagai contoh kita lakukan sama seperti sebelumnya klik kanan di bagian tujuannya atau bagian salah satu gak masalah kemudian measure distance kemudian di klik bagian satunya lagi ya nah ini adalah jaraknya jaraknya kurang lebih cuma 945 meter nah ini untuk jarak satu hitung aja satu kilo ya ini bisa menggunakan router atau penangkap sinyal yang jarak tempuhnya sampai dengan satu kilo dan cara ini juga bisa digunakan untuk hal-hal lainnya seperti untuk pengukuran luas area dan pengukuran lainnya yang memerlukan ukuran khusus dari kita nah oke kurang lebih seperti itu teman-teman untuk cara mendapatkan ukuran atau mengukur garis lurus di google map sangat sederhana sangat simpel dan ini juga bisa dilakukan di hp android yang penting buka saja dulu untuk aplikasi mapnya kemudian lakukan langkah-langkah seperti tadi oke sampai jumpa di video berikutnya terima kasih selamat menikmati